Intro Halo, selamat datang di Materi Pattern Kali ini saya akan membahas materi selanjutnya yaitu IF Di dalam prokit, disebutnya menjadi Control Flow IF ini, jika diadikan ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna Jika Jika memilih A, maka tidak akan memilih B, itu adalah contohnya Konsep IF sendiri sudah sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari Contoh yang paling gampang adalah ketika kalian menyalakan lampu Ada tombol on atau hidup dan off atau mati Misal, lampu akan menyala kalau tombol ditekan bagian bawah Dan sebaliknya, lampu akan mati jika ditekan bagian atas tombol saklar Selain itu, konsep IF yang paling mudah diingat adalah terletak pada lampu lalu lintas Lampu lalu lintas sendiri memiliki tiga warna, yaitu merah, kuning, hijau Setiap lampu memiliki arti masing-masing Contohnya merah untuk tanda berhenti Kuning untuk hati-hati persiapan berhenti Dan hijau untuk jalan terus Nah, bagaimana untuk implementasi ke dalam bahasa Python Yuk kita langsung untuk membuka collab-nya Nah, kita akan mengimplementasikan contoh dari IF ini Kedalam untuk menentukan kelulusan seorang siswa Jadi jika nilai lebih dari sama dengan 70 Maka orang tersebut akan memiliki status lulus Dan jika kurang, maka akan munculkan nilai tidak lulus Yang pertama, mari kita siapkan dulu sebuah variable untuk menampung data Nah, disini kita akan membuat sebuah variable nantinya bernama nilai Yuk kita langsung eksekusi aja Nah, kalian bisa membuka filenya terlebih dahulu Atau kalian juga bisa membuat file baru Disini saya akan mencontohkan dengan membuka file yang sudah pernah saya buat Saya akan membuka file saya dengan nama saya Nah, pastikan kalian disini sudah memiliki nama file Jangan sampai disini namanya masih anti-talk Jadi silahkan diganti namanya di bagian atas ya Kemudian kalau sudah kita berdi ke bagian paling bawah Oke, kemudian kita tambahkan teks dulu Nah, kita tambahkan teksnya adalah Kita akan menambahkan teks yaitu if If atau percabangan Jadi kalau misalnya enggak A, ya nanti pilihannya B Kemudian kita tambahkan code-nya Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasannya Kita akan mencontohkan dengan menentukan kelulusan seorang siswa Jadi kita membutuhkan suatu variable Nah, variabelnya bernama nilai Kemudian kita kasih nilainya misalnya 85 Kemudian kita akan mengimplementasikan if sendiri If dalam kurung Nah, if itu berarti jika gitu kan Jika nilai ya Lebih dari sama dengan berapa tadi? 70 Ya, maka disini titik 2 Enter Disini tulisin print Berarti apa? Nah, kalau lebih dari sama dengan 70 itu lulus Nah, kemudian kalau misalnya nilainya kurang dari 70 Nanti gimana? Berarti kita ketikin else Ya, else Titik 2 Print Yaitu tidak Tidak lulus Oke, yuk mari kita coba ujikan program tersebut Kita konekkan dulu seperti biasa ke sistem Oke, kalau sudah seperti ini Langsung kita runningkan programnya Oke, jadi nilainya disini adalah lulus Nah, yuk kita coba ganti nilai variable 85 Misalnya dengan nilai 65 Coba kita running Maka nilainya tidak lulus Nah, sekarang kita buat dengan mengimplementasikan inputan Ya, jadi kita bikin untuk nilai itu nanti di inputkan secara manual Oke, berarti kita langsung nilai kita ganti Seperti biasa kita harus merubah ke integer Int input Nah, kita langsung masukkan Masukkan nilai Anda Oke, nah disini Berarti sudah langsung ya Nah, disini nanti kalian akan disuruh meng-inputkan nilai Nah, si variable nilai nanti disini akan dibandingkan dengan nilai 70 Jika nilainya lebih dari sama dengan 70 Maka nanti nilainya akan lulus Selain itu, maka nanti tidak akan lulus Yuk, kita coba cek lagi Kita runningin ya Oke, masukin nilainya berapa misalnya Misalnya nilainya adalah 75 Kita tekan enter Maka dia akan memiliki keterangan lulus Nah, kita bisa modifikasi lagi keterangan ini Dengan menambahkan kata-kata contohnya adalah Selamat Anda lulus Atau Nah, dan atau misalnya yang tidak lulus Kita beri kata mohon maaf Anda tidak lulus Nah, oke yuk kita coba runningin lagi Nah, oke Misalnya kita seperti ini Kita langsung beri nilai misalnya 60 ya Maka mohon maaf Anda tidak lulus Nah, itu adalah contoh daripada materi IF Nah, ini adalah contoh untuk perbandingan IF ya Jadi, silakan nanti kalian mencobanya sendiri Dan langsung lanjut ke video selanjutnya Yaitu tentang contoh percabangan atau IF Baik yang IF tunggal maupun nanti IF yang sudah majemuk atau nested IF Nah, itu saja mungkin untuk video kali ini Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya Pastikan tugasnya sudah sesuai Agar kamu bisa mendapatkan nilai yang sempurna Dan pastikan kalian juga sudah memahami Bagaimana implementasi IF ke dalam kehidupan sehari-hari Itu saja yang dapat saya sampaikan Terima kasih